Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel Oke kali ini saya mau berbagi lagi ya tutorial trik bagaimana cara memaku nah yang benar dan nanti hasilnya tidak bengkok bengkok tapi sini saya akan berbagi ada tiga cara ya ada tiga cara dan yang cara yang pertama ini yang jarang sekali yang tahu ya Nah bagaimana langsung saja ke video videonya Oke berima bergabung ya jangan lupa di like comment dan subscribe-nya oke lanjut cara yang pertama nah jika kita atau kalian mungkin begitu kan tukang atau bukan tukang saat kita mau memaku mungkin saat kita mempelagi manjat kadang-kadang kita akan kesusahan nih memaku begini nih nah dipegang tangan dua nih begini nah caranya tuh bagaimana supaya kalau Pak palu kita ini ternyata disini magnetnya ini sudah rusak atau bagaimana enggak mau nempelnya enggak mau nempel seperti ini jadi kita akan kesusahan nih mau mau maku begini nih posisi kita manjat dan tangan satunya pegangan tentunya susah sekali kan Nah oke langsung saja bagaimana cara mempraktekannya ini sangat mudah sekali Oke langsung saja saya akan praktekan cara yang pertama supaya memakunya ini enak Oke lanjut ini sebagai contoh saja nah jika kita manjat di atas ternyata tayang tangan satunya nih pegangan seperti ini ya jadi kita makunya pasti susah banget ya enggak bisa ya karena ini kadang-kadang isi palunya ini sudah rusak atau bagaimana ininya magnetnya sudah enggak mau nempel lagi dipakunya ini seperti ini nah caranya tuh bagaimana begini nih nih kalian tanya saya satunya megang seperti ini seperti ini ya Nah tangannya satu pegangan seperti ini yang satunya tempat sini nih bagai sini kalian nih seperti ini karena nih pegang saja seperti ini nah seperti ini kan ini trik yang pertama ternyata jarang sekali yang tahunnya caranya setelah seperti ini kalian mukulkan saja nah seperti ini nah seperti ini kan ini jadi nempel nih nah setelah nempel seperti ini kemudian kita siap untuk memakunya seperti ini nah seperti ini ini trik yang pertama ternyata sangat mudah sekali dan jarang sekali yang tahu silahkan diperhatikan trik yang pertama ini oke langsung saja trik memaku yang kedua supaya pakunya ini tidak bengkong Oke lanjut nah di depan saya ini ada kayu yang sangat luar biasa kerasnya hampir-hampir semuanya ini bengkong seperti ini yang enggak tahu ini tukang dulu kemungkinan ya Nah oke langsung saja trik yang kedua cara memaku supaya tidak bengkong Nah ini kalian persiapkan saja ada di rumah kalian ada oli nah oli bekas saja seperti ini yang sudah saya lubangi biar enak Nah kalian teteskan saja seperti ini nah ini ya ujungnya sini nah seperti ini Oke seperti ini ini bertujuan untuk apa supaya si pakunya ini licin nah seperti ini ya Oke Bismillahirrahmanirrahim semoga ini menancap dengan sempurna Oke nah seperti ini langsung saja pelan-pelan ya Nah oke ini trik yang kedua semoga ini bermanfaat buat kita semuanya Oke langsung saja sekarang trik yang ketiga cara memaku supaya tidak bengkong Nah oke sekalian persiapkan saja ada plastik seperti ini nih kalian lipat saja segini nah seperti ini kemudian taruh di tengah-tengah seperti ini nah ini ya segini ya Nah kemudian kalian bungkuskan saja seperti ini nah seperti ini sebenarnya ini hampir sama cara yang kedua sebenarnya Nah setelah seperti ini kalian siap untuk menancapkan pakunya yang ininya keras kayunya ya Nah seperti ini langsung saja kita akan talu lagi Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ini harus pakai betul-betul perasaan supaya si pakunya ini tidak bengkok nah oke pokoknya mantap banget ya setelah ini kita akan bersihkan si plastiknya ya Oke sampai sini dulu semoga trik ini bermanfaat buat kita semuanya tentunya ya silahkan dicoba di tempat kalian masing-masing selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Lohong warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.